Pertanyaannya, terkait pertanyaan Bapak yang tadi, netizen itu masyarakat atau bukan? Kan ada interaksi juga, berarti termasuk masyarakat ya Pak? Jadi, netizen ya, netizen itu kata citizen ya, citizen itu kan asal-asal masyarakat juga ya artinya. Jadi, warga internet gitu ya, sebutnya warga internet itu adalah sebuah masyarakat. Hanya saja memang syarat dalam hal itu bukan masyarakat secara sempurna. Kalau masyarakat secara sempurna kan itu tadi harus dia memiliki apa namanya, wilayah yang sama. Tapi dalam sebuah wadah, itu kan sebut juga tempat ya, wadahnya itu kan media. Nah, itu juga bisa disebutkan sebagai masyarakat. Jadi, netizen juga dikatakan adalah bagian dari sebuah masyarakat. Jadi, kalau kita lihat artian masyarakat secara luas, bukan hanya definisi dia harus memiliki tempat, saling berinteraksi secara intensif, tinggal yang sama. Tapi, internet, netizen sekarang, netizen itu sebagai sebuah komunitas. walaupun tidak ada namanya interaksi. Maksudnya, interaksi diantara sesama netizen. Ada juga mungkin forumnya ya. Kan kalau di Youtube biasanya ada forumnya, grup forum. Nah, itu juga bisa disebutkan sebagai masyarakat. Jadi, intinya bahwa masyarakat internet juga adalah sebagai sebuah masyarakat. Itu yang berhormat Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Jadi, dengan adanya internet ini, tidak ada namanya batasan teritorial. Tidak ada batasan teritorial. Jadi, teman-teman, dengan adanya Zoom ini, coba teman-teman cari misalnya perkumpulan yang terbuka internasional. Ikutin saja seminar-seminar internasional yang dihadiri oleh mahasiswa asing. Coba teman-teman searching di Google. Pasti banyak ada pertemuan-pertemuan internasional. Teman-teman, bangun jaringan. Mungkin teman-teman ini tidak ada pembatasan wilayah. Dengan Zoom ini, teman-teman bisa bekerja dimanapun. Bisa berinteraksi dengan siapapun. Maka, manfaatkan kesempatan ini. Teman-teman, dobrak batasan. Batasan di mana teman-teman hanya interaksi di sekitaran ini saja. Coba teman-teman, bangun jaringan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya dengan orang lain. Karena jurusannya itu administrasi publik. Human relation. Human relation itu apa? Natipi PR ataupun jurnalistik. Seorang human relation, dia harus punya hubungan dengan banyak manusia. Semakin banyak, semakin bagus. Apalagi dia punya reputasi yang bagus di banyak orang. Kemudian selanjutnya, jurnalistik. Dia harus punya koneksi di mana-mana. Sehingga dia bisa berkomunikasi dengan siapapun. Dia bisa membuat sebuah pengalaman berita yang tulisan yang lebih baik. Jadi kan sebuah tulisan itu awalnya dari apa yang dia baca, apa yang dia lewati, apa yang dia alami. Sehingga dia bisa menulis itu karena itu sesatunya. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak literasi, semakin banyak kita mengetahui hal-hal yang baru, maka semakin mudah untuk kita membuat sesuatu tulisan. Kemudian, administrasi publik. Administrasi publik sama, dia juga harus memiliki jaringan yang banyak. Jaringan di mana-mana. Sehingga nanti ketika misalnya, entah itu di organisasi non-profit, ataupun di organisasi pemerintah, dia sudah punya mumpuni jaringan. Tidak sama ya. Dulu waktu mahasiswa, Bapak bangun jaringan dengan mahasiswa siapa saja. Mungkin itu Bapak di BEM, kemudian di organisasi lainnya. Sehingga kerasanya itu baru setelah Bapak kuliah, lima tahun setelah kuliah, baru kerasa jaringan-jaringan yang dulunya teman-teman bukan siapa-siapa, apalagi nanti 10 tahun lagi kerasa tuh, teman-teman yang kita dulu dekat, nanti akan ketemu jaringannya kemana, akan ketemu rezekinya. Maka itu penting buat kalian untuk saling cari jaringan, sebanyak-banyaknya. Jangan temannya hanya di UNIDA saja, apalagi hanya di VISIF saja, tapi cari teman di lintas kampus, lintas negara, atau bisa ya, lintas daerah. Sehingga nanti suatu saat ketika kita sudah di luar, sudah lulus, kita sudah siap dengan akses yang ada. Maka dari itu ini penting. Teman-teman harus punya banyak kawan. Satu musuh itu lebih dari cukup, tapi seribu kawan itu masih kurang. Maka dari itu, coba kontak teman-teman udah berapa banyak tuh, kontak di WhatsApp. Kalau di Bapak udah nyampe 2000 kontak di WhatsApp, banyak banget. 2000 kontak orang kayak gitu ya. Hasil pengumpulan dari dulu-dulu kayak gitu ya. Teman-Bapak ada yang di Papua, di Sulawesi, di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Kalimantan, Aceh. Insya Allah ada teman se-Indonesia. Jadi ketika Bapak misalnya mau ke Papua, tinggal kontak aja teman-teman yang di Papua. Ini baru datang ke Papua, minta jemputan di sini, kan enak gitu ya teman. Ini Bapak ke Kalimantan, ke Pontianak, tinggal kontak orang teman di Pontianak, udah dapet. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, jadi coba bangun jaringan gitu ya. Bangun jaringan sehingga suatu saat nanti setelah lulus itu akan bermanfaat gitu ya, dimanapun. Kayak gitu ya. Termasuk di Malaysia, di Turki, teman-teman Bapak gitu ya. Misalnya. Nah, itu bisa bermanfaat nanti suatu saat gitu ya. Misalnya nih, nanti riset bareng, misalnya Bapak sebagai dosen. Katanya ada kerja di Kemendikbud, nanti kerjasama penelitian. Nah, gitu kan bisa. gitu ya. Jadi itu, silakan ada yang lain. Kalau gak ada, Bapak lanjut ya. Oke, sambil disimpan pertanyaannya. Bapak lanjut sedikit lagi. Sampai setengah tiga lah ya. Dua menitan lah. Nah, ini Bapak slide lagi ya. Nah, ini ya. Perbedaan kelompok dan perkumpulan. Kelompok atau perkumpulan, ini primary group, ini asosiasi ya. Kalau ini grup primer, kalau ini grup primer itu grup yang masih berbentuk tradisional, ya sementara. Kalau sini asosiasi. Asosiasi, misalnya ASEAN, itu asosiasi juga perkumpulan ya. Negara-negara ASEAN. Selanjutnya, misalnya disini ada gen in scuff. Ini kurang tahu nih Bapak artinya apa. Nanti Bapak cari ya. Solidarit mekanik. Atau disini, kalau perkumpulan itu solidarit organik. Jadi kalau perkumpulan ini, dia dibangunnya itu secara organik, murni, natural, terbentuk solidaritasnya. Kalau ini mekanik, dia dengan solidaritas itu menggunakan mekanik itu artinya dibentuk berdasarkan aturan-aturan yang ada. Dibentuk. Dibentuk dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian hubungan familistik. Di sini hubungannya kekeluargaan. Kalau di sini hubungannya kontraktual. Atau berdasarkan ada hal kepentingan di dalamnya hubungannya itu. Dia itu berhubungan dengan orang lain itu karena adanya kontrak. Adanya hubungan secara struktur. Atau secara adanya perjanjian misalnya hubungannya. Kalau familistik, dia berdasarkan kekeluargaan. Karena ada kesamaan, satu nasib, satu sepenanggungan. Kemudian dasar organisasinya itu adat. Masyarakat adat, misalnya kelompok adat. Dasar organisasinya adat atau berdasarkan sesuatu yang memang sudah sama sebelumnya. Misalnya ke norma-norma yang kesamaan yang ada dalam sebuah kelompok. Kalau di sini, kalau perkumpulan itu dasar organisasinya adalah buatan. Jadi ada aturan-aturan di mana dia membuat sistem sehingga ada dasar batasan interaksi di dalamnya. Kemudian kalau di sini, kelompok itu pimpinan berdasarkan wibawa dan karisma. Artinya, karena dia memiliki misalnya, karena dia banyak omong, banyak tampil, sehingga dia dipilih jadi pimpinannya atau berdasarkan wibawa dan karisma. Kalau di sini, berdasarkan wawenang dan hukum. Jadi ada aturan di mana misalnya dia dipilih satu periode sekali sebanyak lima tahun sekali. Itu ada batasan wawenangnya juga. Dia seberapa besar harus memberikan wawenang kepada orang lain. Kemudian di sini, kalau kelompok, hubungan bersifat personal. Karena ada hubungan personal itu, artinya ada kedekatan personal. Mengapa dia mengajak ke dalam kelompok tersebut? Yang kalau perkumpulan hubungan bersifat anonim dan lugas. Jadi anonim dan lugas ini, hubungannya itu bersifat atas dasar kepentingan yang ada. Ini harus teman-teman bisa bedakan antara mana yang disebut kelompok, mana yang disebut perkumpulan. Termasuk di dunia maya, mana yang disebutnya kelompok, mana yang disebut perkumpulan. Kalau kelompok biasanya hanya disebutkan secara untuk menyebutkan sebuah oknum dalam sebuah masyarakat. Kalau perkumpulan, dia sudah terlembagakan, ada aturannya, ada namanya jelas, dan sebagainya. Kalau kelompok biasanya namanya tidak terlalu sebut, misalnya kelompok masyarakat A, kelompok masyarakat B. Kalau perkumpulan jelas, perkumpulan apa, perkumpulan apa, perkumpulan korpri, misalnya. Korps korpri, misalnya, ataupun perkumpulan buruh, itu kan ada organisasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini perbedaan dari syarat-syarat yang mengikat bagi kesatuan sosial. Nah, di sini kan ada non-masyarakat, ada masyarakat. Di secara umum, syarat ikatannya, kalau non-masyarakat, kerumunan, kategori sosial, dan golongan sosial. Ini disebutnya non-masyarakat. Jadi, tidak bisa disebutkan sebagai masyarakat. Kalau kategori, misalnya kategori masyarakat yang berumur 18 tahun. Karena itu hanya penyebutan saja. Penyebutan sebuah kelompok dalam penentuan yang ditentukan sebelumnya. Kalau masyarakat itu, dia perkumpulan, kelompok, komuniti. Nah, itu baru namanya disebut dengan masyarakat. Tandatannya seperti ini. Pusat orientasi, persamaan ciri, potensinya, segala macamnya. Kalau tandanya, tanda ini ya tadi, kalau plus ada, min tidak ada, plus min sebagian ada, sebagian tidak ada, tapi sangat sedikit, tidak relevan. Jadi, ini yang membentukannya, syarat pimpinan, sebagian ada, sebagian tidak. Kalau kerumunan, misalnya, komanda soraknya, misalnya. Kalau ini tidak ada, tidak ada, ini ada semua. Nah, ini organisasi buatan, misalnya, kelompok, itu kan buatan. Sebagian ada, sebagian tidak. Kalau ini kerumunan, ada dan tidak. Kalau ini tidak relevan. Ini sebagian ada, sebagian tidak, di antara sosial. Kalau ada masyarakat, ada semua. Jadi, kalau yang disebut masyarakat full, di sini, semua ciri ada, adalah community. Lihat ya, community ini lengkap, karena ini sebagai komunitas. Komunitas itu, jangan diartikan sempit, sebagai sebuah organisasi yang, hanya minat, hanya bakat, hanya hobi. Tidak ya, tapi komunitas itu justru, artinya luas. Walaupun ada namanya, komunitas kecil, besar, dan sedang. Ini hasil penilaian Margaret Mead, tentang teorinya dalam masyarakat. Itu saja dari Bapak. Selanjutnya, mungkin ada yang tanyakan? Sebelum ditutup. kalau tidak ada, kita lanjut ke agenda lainnya. Ada yang tanyakan? Bapak izin, saya tanya. Kalau misalkan, kayak perkumpulan, kayak klub-klub, kayak gitu, kayak misalkan, fans, persib, atau selain, kayak gitu, itu masuknya, perkumpulan, apa kelompok? Nah, oke. Terima kasih. Siapa pertanyaannya? Dari siapa? Lasmini. Oh, dari Lasmini. Oke. Nah, kalau persib, misalnya, misalnya, perkumpulan fans, segala macam. Nah, kalau misalnya, syarat-syaratnya ada di sini, kita lihat di list ini. Nah, misalnya, misalnya, kelompok sepak bola, misalnya ya. Nah, ini ya, misalnya, kelompok sepak bola, misalnya, di sini. Dilihat di sini. Nah, cirinya seperti apa dia? Nah, dia memiliki pimpinan, tidak. Persibnya ada, ketuanya ada. Oke, plus. Organisasi buatan atau tidak, dia, oh iya, dibuat tahun 1933, atau 1993, yang rupa. Kemudian, misalnya, pusat orientasinya apa, dia di sini. Orientasinya apa, ada gak orientasinya, pusat orientasinya, persamaan sirinya, ada gak? Nah, kalau misalnya menulis syarat ini, berarti, disebutnya, bisa disebut sebuah perkumpulan. Jadi, ada beberapa syarat ini. Kalau misalnya tidak menulis syarat ini, berarti, oh ini mah hanya kerumunan. Oh ini mah hanya kategori sosial. Oh ini mah hanya sebuah kelompok, dan sebagainya. Jadi itu ya. Termasuk misalnya netizen, netizen, internet. Dia ada pimpinannya gak? Misalnya ya. Oh gak ada, emang masyarakat di media sosial aja, vokasinya ada atau tidak? Tidak ada, misalnya. Nah, orang organisasi adat atau ada tidak ya? Ada yang memiliki komunitas itu, sebagai media lain selain dunia nyata, atau dunia maya aja. Oh iya, benar, memiliki aturan di dalamnya. Ada organisasi adat. Organisasi buatan atau tidak? Ya, buatan disebutnya. Organisasi apa, misalnya di internet. Ada yang interaksi gak di dalamnya? Oh ada, misalnya. Nah ini, sehingga disebutnya sebuah kelompok, perkumpulan, atau community. Nah, dari sini, asal-asal, bisa teman-teman cekliskan di sini. Oke, itu ya jawaban itu. Jadi, kalau misalnya dia ada aturan, ada interaksi di dalamnya, ada ketuanya, dan dibuat, berarti itu sebuah perkumpulan. Yang bisa dikatakan sebuah perkumpulan. Oke, itu ya. Ada lagi? Bapak mau tanya. Boleh, boleh. Kategori sosial sama golongan sosial itu satu konsep, atau enggak ya? Maksudnya masih ber... Oke, ya. Jadi, kalau kategori sosial itu, dia pengkategorisasian. Jadi kan, kelompok masyarakat kan banyak orang di dalamnya ya. Dia memiliki karakter yang berbeda, atau bahkan berbeda-beda, segi umur, segi pendidikan, dari segi jenis kelamin, dari segi hobi, dari segi minat, dari segi psikologi, dari segi ekonomi, segala macam orientasi politik kan berbeda-beda. Nah, dari segi-segi itulah bisa dikategorisasikan manusia itu. Nah, sehingga kategori itu untuk apa nantinya? Untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi, kategori sosial itu berbeda dengan golongan sosial. Nah, kalau kita lihat ciri dari sini, kalau golongan sosial itu, misalnya ini golongan muda. Jadi, golongan itu dia pembagian secara general, bukan spesifik seperti kategori sosial. Tapi kalau golongan sosial ini penyebutan bagi sebuah kelompok yang itu dia memiliki interaksi, berpotensi interaksi, sebagian adalah sebagian tidak. Memiliki persamaan ciri, itu misalnya kelompok pemuda tadi, tapi secara umum, bukan secara spesifik seperti kategori sosial. Kemudian di sini, misalnya adanya adat istiadat, ada sistem norma, kemudian juga di sini, sebagian ada identitas sosial, sebagian tidak. Karena dia perkumpulan. Pemuda, misalnya, itu tadi. Kalau kategori sosial, dia tidak ada. Tidak relevan, tidak relevan. Tidak ada identitas sosial. Karena ini hanya penyebutan. Disebutnya makanya non-masyarakat. Ini dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kategorisasi, saya melihat di sana ada segolongan pemuda, misalnya, atau segolongan orang, perkumpulan orang, yang dimana rata-rata di sana itu usianya 18 tahun. Itu kategorisasi saja. Ini kalau ini itu biasanya buat pengambilan keputusan sebuah kebijakan, misalnya. Biasanya dia pakai kategori sosial untuk memudahkan pembagian. Apakah dari kategori ini mempengaruhi kepada hal yang lain? Misalnya dicantai, rata-rata, yang menggunakan media sosial Instagram itu usia 18 sampai 20 tahun. Atau misalnya kalau dalam Facebook Ads, Instagram Ads, kita mentarget bahwa produk ini itu tepatnya itu di kategori sosial yang dimana masyarakat pemuda yang dengan usianya itu 10 sampai 20 tahun. Kalau golongan sosial, dia lebih kepada pengelompokan yang lebih satu tingkat di atas kategori sosial. Maka itu dia memiliki ada persamaan ciri, potensi interaksi, dan sebagainya. Ciri-cirinya ada di sini. Itu ya. Alisa ya? Iya Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Izin bertanya. Boleh Risma ya? Ya. Bapak kan di ciri-ciri masyarakat itu ada yang namanya adat istiadat. Nah, adat istiadat ini itu harus sama antar anggota masyarakat apa tidak gitu Pak. Terima kasih. Apa? Gimana? Kan dari ciri-ciri masyarakat itu ada adat istiadat. Nah, berarti dalam suatu masyarakat itu adat istiadatnya harus sama apa tidak gitu. Ya. Nah, jadi... Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi dalam sebuah masyarakat itu jangan didefinisikan satu unsur saja. Adat istiadat ini adalah dalam sebuah kelompok gitu ya. Pasti kan misalnya di dalam... Di perkotaan. Misalnya di perkotaan dia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Ada orang Sunda, orang Batak, orang Papua, segala macam kan. Nah, tapi maka dari itu selain adanya adat istiadat itu adat istiadat di sebuah wilayah tersebut apa. Jadi dengan berbeda-beda itu ada namanya itu kepribadian kelompok gitu ya. Nah, maka dari itu adat istiadat ini adalah ciri khas yang dimiliki daerah tersebut gitu ya. Kalau dia misalnya dari orang luar masuk ke dalam sebuah wilayah yang berbeda adatnya, maka sebagai masyarakat yang baik adalah dia mengikuti aturan adat yang ada di situ gitu ya. Jangan sampai justru kalau kita misalnya datang ke sebuah wilayah adat, misalnya wilayah yang memiliki adat yang berbeda dengan kita. Nah, kita tidak mau menyesuaikan. Nah, itu yang kurang tepat. Tapi di situ nanti kalau misalnya dia tinggal hidup lama gitu ya, nanti akan terbentuk yang namanya kelompok masyarakat yang khas gitu ya. Di mana percampuran budaya Sunda misalnya dengan Batak. Percampuran budaya Sunda dengan Jawa gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena di situ sudah terinteraksi dengan lama. Nah, kalau di perkotaan berbeda. Kalau di perkotaan, dia kan hidupnya itu karena dia memiliki kepentingan di sebuah daerah tersebut untuk bekerja. Nah, ini berbeda hal. Nah, sehingga ini bisa disebutkan misalnya sebagai golongan sosial atau kategori sosial. Atau hanya kelompok saja, misalnya ya. Seperti di sini nih. Atau perkumpulan, apa, kerumunan. Jadi itu. Jadi yang disebut masyarakat itu, dia harus adanya interaksi diantar orang-orang di dalamnya. Kalau tidak ada interaksi, cuma lewat-lewat doang, itu disebutnya kerumunan. Nah, tapi kalau dia misalnya secara general, misalnya di Bogor, misalnya kota Bogor, itu adalah masyarakat. Karena dia sebagai masyarakat Bogor. Di situ, walaupun dia secara adat istiadatnya adalah orang Papua, Batak, ataupun Sunda, misalnya. Tapi di situ dia adalah sebagai komunitas warga kota Bogor. Dari manapun adatnya. Nah, ada pun dia sebuah kelompok kecil, karena masyarakat itu luas. Nah, ada pun misalnya kelompok kecil, misalnya di tempat tinggal dia, misalnya yang lebih kecil, di RT, misalnya. Dia di situ, misalnya di situ dia hanya numpang kerumunan saja, cuma tinggal, tinggal, kemudian kerja, tinggal kerja saja, nggak ada interaksi dengan masyarakat. Maka dia tidak bermasyarakat dengan baik, di dalam sebuah kelompok tersebut. Karena dia hanya numpang tinggal saja di situ. Maka dia itu, sebagai warga negara yang baik, warga yang baik, masyarakat, karena hidupnya berkolektif, seharusnya idealnya dia itu bermasyarakat dengan baik. Walaupun secara naluri, ada orang di mana dia itu tidak suka berinteraksi, ada orang di mana dia senang bersosial. Jadi, kalau seperti itu, mau sebetulnya, orang dalam sebuah wilayah yang sama, adanya interaksi walaupun sedikit, itu sudah bisa disebut bagian dari masyarakat. Walaupun tidak secara utuh, dia melakukan tindakan hal bermasyarakat. Maka dari itu, kalau misalnya manusia itu, dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain, nanti bagaimana dia ketika dalam keadaan kesulitan, misalnya rumahnya kebakaran, atau dia kena musibah apa, kalau dia misalnya tidak punya interaksi dengan masyarakat yang lain, mau bagaimana orang membantu, maka dari itu, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Dia harus berinteraksi di manapun dia. Pasti ada namanya interaksi, gak mungkin, gak mungkin. Dia gak berbicara satu masa dalam suatu daerah, dia gak pernah berbicara dengan satupun orang. Di situ. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya kita kuis ya. Kuis, sebentar nih ya. Pak, mau izin bertanya dulu Pak. Oh, boleh-boleh, silakan. Saya pernah dengar ada yang namanya itu masyarakat kultural. masyarakat kultural itu apa sih Pak? Sedangkan kalau diartikan itu kan multikultural itu berarti berbagai macam kebudayaan. Nah, apa yang menyebabkan adanya masyarakat kultural itu Pak? Terima kasih. Ya, kita harus definisikan dulu apa itu kultural. Apa itu kultural? Coba, tahu Rizgi. Punya berbagai macam kebudayaan Pak, lebih dari satu kebudayaannya. Kalau itu multikultural, bukan kultural berarti. Ya, multikultural maksudnya Pak, masyarakat multikultural. Oke, ya. Ya, betul ya. Jadi, itu juga disebut masyarakat. Contohnya di Singapur, di Malaysia. Di Singapur itu ada masyarakatnya itu kalau teman-teman ke Singapur, ada yang pernah ke Singapur di sini? Nah, kalau di Singapur itu, di bisnya itu ada tiga bahasa. bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Tiga. Tambah lagi satu, bahasa India. Empat. Itu kan contoh misalnya warga negara Singapur. Bukan orang asli di situ, tapi berbagai macam etnis ada di situ. Multikultural. Termasuk Indonesia. Di Indonesia itu multikultural juga. Karena berbagai macam, kalau kita lihat dari secara luas negara Indonesia, bukan secara lokal misalnya di Jawa Barat ataupun Bogor ataupun Ciawi, apalagi ya. Termasuk juga di interaksi yaitu mahasiswa multikultural juga. Kalau misalnya banyak berimbang antara orang luar dengan orang yang asli di sini. Dengan berbeda suku etnis dan ras, agama, segala macam. Itu juga multikultural. Jadi, multikultural itu berbagai macam ras, agama, kemudian kelompok dan golongan yang berbeda-beda yang itu hidup bersama dan saling berinteraksi di dalamnya. Itulah disebut masyarakat kultural. Jadi, multikultural itu masyarakat kan tadi kan definisi masyarakat sudah disebutkan interaksi, adanya adat, norma, aturan, segala macam. Bedanya tambahkan multikultural. Artinya dari multikultural itu berbagai macam budaya, adat, baik itu secara ras, berbagai macam multiadat itu kan berarti orangnya berasal dari mana-mana. Berasal dari China, kemudian juga India, Melayu, kemudian juga dari Arab, segala macam. Itu berarti masyarakat multikultural contohnya. Yang berimbang tentunya. Kalau minoritas kan beda. Kalau mayoritas dan minoritas berbeda. Maka dari itu contohnya di Malaysia, kita kalau ke Malaysia ataupun ke Singapura itu sering melihat orang India. Jadi interaksi lewat India itu sering. Orang China, orang Melayu, dan orang Arab misalnya. Keturunan Arab maksudnya. Nah itu kelihatan kalau Indonesia kan misalnya di Bogor jarang, sedikit jarang orang melihat misalnya di sebuah kampus itu berbagai macam suku misalnya di kampus Unida. Ada orang keturunan Tiongkok, keturunan Cina, keturunan Arab, keturunan India, Melayu kan jarang. Kalau di Malaysia, Singapura itu udah biasa, pemandangan yang biasa. Kalau di kita tidak seperti itu. Kalau di negara lain kan yang lebih kecil lingkupnya kayak Singapura, lebih sering kita lihatnya. Nah itu. Itu ya definisinya. Baik Pak. Makasih Pak. Oke. Itu ya. Sekarang kita masuk ke kuis ya. Silahkan dibuka kuisis ya. Join my quiz ya. Di internet silahkan keluar ya. Join my quiz. Quiznya itu nggak jauh dari materi barusan. Jadi yang nilainya bagus kemungkinan yang memperhatikan. silahkan buka ya sambil keluar disini. Tidak dulu ya. Lupa tunjukin dulu. Oke. 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 pakai nama asli ya. join my quiz ya. join my quiz passwordnya ini ya. Nah Bapak. Ini di chat room ya. Di chat ya. Kita lihat joinmyquiz.com ininya. Kodanya itu kodanya ini ya. 46 70 kita share di silahkan di share di grup ya. 72 46 70 46 70 tulis nama lengkap nama lengkap nama lengkap nama lengkap aja sama jurusan ya KMK atau komunikasi nama lengkap KMK atau ADP silahkan ya silahkan keluar kalau mau keluar nah ini ya nah ini gak ada nih silahkan kita akhir dulu ya oke nanti kita mulai 14 5 5 5 5 aja ya 14 5 5 14 5 berapa ya 5 5 5 8 lah ya jam 3 lah jam 3 pas kita mulai ya jam 3 pas kita mulai gampang kok insyaallah ya yang barusan disampaikan gak jauh dari beda yang barusan disampaikan ya kita akhiri dan Alhamdulillah 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 Yang menang nanti insyaallah dapat sesuatu ya yuk Bismillahirrahmanirrahim